Tim penyidik Subdit 3 Jatandras di Treskrimum, Polda Jambi melimpahkan berkas tersangka kasus penipuan investasi lele atas tersangka aliman yang merupakan kepala cabang PT.DHD. Tim penyidik Subdit 3 Jatandras di Treskrimum, Polda Jambi melimpahkan berkas aliman tersangka kasus investasi lele PT.Darsaharia Darussalam Farm Jambi. Hal ini diakui ke Subdit Jatandras Polda Jambi, Kompol Handres. Ia menyebut pelimpahan ini dilakukan karena berkas tersangka dinyatakan lengkap atau P21. Sehingga dalam waktu dekat, tersangka aliman yang merupakan kepala cabang PT.DHD akan segera mencalani persidangan. Dalam kasus ini, tersangka aliman dijerat pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan atau penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. Selain itu pula, dalam perkara ini, polisi juga turut menetapkan tiga tersangka lainnya yang merupakan pejabat PT.DHD Pusat yang berada di Sumatera Selatan, yakni Herianti Wahab, Komisaris Utama, Dodi Sulaiman, Direktur Utama, dan Irma Wahida, Direktur Keuangan. Untuk perkembangan investasi Lele, bagaimana Pak? Untuk perkembangan investasi Lele, dengan tersangka, sudah kita ditetapkan ke A2, ke KJJJ. Lantunya tinggal kita menemukan dua persidangan. Oke Pak, untuk saat ini Pak, apakah cukup dengan satu tersangka atau akan ada kemungkinan Pak? Tidak, kami sudah menetapkan lagi tiga tersangka. Untuk yang di Palembang, kita juga akan memperkasat. Tiga tersangka akan di Palembang. Artinya yang tiga orang yang sudah ditetapkan di Polda Sumissel tersangka, dan di Polda Jambi juga sebagai tersangka? Tidak saja, berbeda dengan lokus deliknya berbeda. Oh, lokus deliknya. Sebagai mana diberitakan sebelumnya, Aliman ditangkap tim Jatan Ras Polda Jambi di wilayah Bantul, Yogyakarta pada beberapa waktu lalu. Dalam kasus ini, Aliman mengelola 1950 kolam, yang satu kolamnya dibeli korban senilai 10 juta rupiah, dan korban dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dengan sistem bagi hasil. Dalam perjalanan investasi tersebut, pada pertengahan 2021 lalu, investasi lele itu terhenti dengan alasan yang tidak jelas, dan kepala cabang Aliman kabur melarikan diri. Jika ditotalkan, kerugian korban dalam perkara ini mencapai 19,7 miliar rupiah. Dimas Ancaya Cek TV melaporkan.